Saya juga takut sentuh, saya juga takut sentuh mbak, maaf ya Anda masih ingat perempuan yang menangis meminta pertolongan karena suaminya tewas dibunuh penampok pada 28 Juni lalu? Ternyata istri korban diduga merupakan otak pembunuhan tersebut Dilansir dari detik.com dalam pembunuhan pria bernama Nasarudin alias Acik terungkap oleh penyidik Pores Tajaya Purakota usai menangkap MM, tersangka pelaku pembunuhan yang juga merupakan selingkuhan istri korban Istri korban VR bersama selingkuhannya seorang pemuda keluarga negara Afganistan itu melakukan pembunuhan berencana dengan modus perampokan Dalam keterangan pers pada Senin Siang, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Paul Gustav Urbinas mengakui motif pembunuhan akibat hubungan asmara antara pelaku pembunuhan dan istri korban MM ditangkap pada Sabtu 4 Juli di Bandara Sentani, Jayapura saat hendak berangkat ke Makassar untuk menemui VR yang sedang melangsungkan pemakaman korban Sedangkan VR diamankan dua hari sebelumnya di Makassar dan baru tiba di Jayapura pada Senin Siang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Sebelumnya pada 28 Juni malam, Nasarudin seorang pemilik toko emas di Kabupaten Kirom, Papua ditemukan tewas di dalam mobil Menurut penuturan istri, Nasarudin tewas karena dirampok sekelompok orang yang tak dikenal identitasnya Tim Liputan, CNN Indonesia